Halo, pemirsa. No Hub News hadir dengan topik seru. Sapiens di Asia, penjelajah purba atau sensasi sains. Ayo kita selami. Penelitian terbaru mengklaim homo sapiens modern tiba di Asia 70.000-50.000 tahun lalu, lebih awal dari dugaan sebelumnya. Fosil dan DNA dari gua-gua di Laos hingga Tiongkok menunjukkan migrasi cepat dari Afrika, membawa budaya dan teknologi. Tapi, apakah sapiens benar-benar menaklukkan Asia begitu cepat? Atau ini cuma narasi sains yang dilebihkan demi perhatian? Fosil dari gua Tampaling, Laos, berusia 68.000 tahun, dan situs Fuyan, Tiongkok, sekitar 80 siubudus, 122 tahun, mengungkap jejak sapiens. Alat batu mikrolit dan analisis DNA mitokondria menunjukkan mereka bermigrasi melalui jalur pesisir dari timur tengah ke Asia Tenggara dengan adaptasi genetik untuk iklim tropis. Di zaman S, laut surut membuka jalur darat memungkinkan perjalanan ini. Bukti seperti lukisan gua Sulawesi, 45.000 tahun, dan perhiasan kerang di timur menunjukkan budaya kompleks, termasuk seni dan ritual. Interaksi dengan Denisovan meninggalkan 2,94 persen DNA pada populasi Asia Modern, membantu ketahanan terhadap penyakit lokal. Klaim ini menarik, tapi menuai skeptisisme. Beberapa ahli ragu pada akurasi penanggalan karbon dan menyebut fosil Fuyan mungkin milik Homo erectus, bukan sapiens. Kurangnya fosil transisi memicu tuduhan bahwa narasi migrasi cepat ini dibuat untuk mengagungkan sapiens. Di media sosial, ada yang memuji sapiens sebagai penjelajah hebat, tapi lainnya curiga ilmuwan membesar-besarkan demi dana atau sensasi. Jika sapiens tiba 70 ribu tahun lalu, mana kota purbanya? Tanya seorang netizen. Apakah ini terobosan atau sekadar hype? Kisah migrasi ini mengungkap ketangguhan manusia purba, relevan untuk adaptasi di era krisis iklim. Warisan genetik Denisovan, seperti adaptasi ketinggian pada orang Tibet, menunjukkan pentingnya hibridisasi. Tapi, jika klaim ini berlebihan, kepercayaan pada sains bisa terguncang. Akankah teknologi seperti CRISPR mengungkap lebih banyak, atau kita terjebak pada romantisme purba, kedatangan sapiens di Asia adalah cermin asal-usul kita. Apakah ini bukti kehebatan nenek moyang, atau sains mempermainkan kita demi headline? Tulis pendapatmu dan sebarkan diskusi ini, sapiens penjelajah purba atau korban sensasi sains. Itu tadi No Hub News. Like, komentar, share, dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa, pemirsa.